tebel ini dua kali penepungan bismillahirrahmanirrahim dari sisi bagai dekat aja oh hmm pure matang renyah sampai ke dalam wow crispy sekali bosku ya tonton sampai selesai video hari ini jamur crispy ala momo brokmec jangan di skip ya oke yaudah di cut dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel youtube momo vlogmec hari ini mas momo mau bocorkan lagi resep jamur crispy jamur tiram crispy caranya seperti apa proses pembuatannya seperti apa tonton sampai selesai ini bisa buat ide usaha jualan jamur crispy bosku ya atau jamur tiram crispy tapi gak usah kesempatan omong langsung aja yang pertama kita siapkan bawang putih ya nah ini layak ada bawang putih kita siapkan bawang putih setelah itu kita siapkan roiko ayam dua saset medap rasa rasa ayam ya nah ini dua saset kita masukkan sini dua saset ya nah setelah itu kita kasih garam secukupnya sedikit aja garam kasar setelah itu kita ulek nah kita ulek campak lembut nah ini kita haluskan sampai lembut ya jadi jamur tiram ini sudah dicuci bersih sama mas momon harus dicuci bersih karena apa kena yang kawul-kawul kawulnya apa jeneng ya pari ya harus kita dibesih kalau sudah dibesih kalau kita marinasi bumbu marinasinya ya ini bawang putih roiko rasa ayam sama garam secukupnya setelah itu kita masukkan ke dalam sini ini ada air putih mineral air putih biasa kita masukkan sini marinasinya nah sudah kita aduk nah ini marinasi bahaceman nah kita marinasi seperti ini setelah itu kita masukkan sebentar kita masukkan jamur tiramnya yang sudah masukkan cuci bersih kita rendem ke dalam air ya kita masukkan semuanya ini sudah ada bumbunya tadi bumbunya roiko ayam pencap rasa ayam nah ini aja dulu cucuknya dulu tidak muat ini sudah dibacem setelah dibacem baru kita buat tepung bumbu tepungnya ini disini sudah kita siapkan wadah untuk mengambutnya nanti ini sudah saya siapkan tepung terigu nah kita pakai ini LM dibaca pakai tepung terigu mereknya ini lencana apa ini ya kita buka ini masih segel oh tapi mas mo punya yang bukaan disini masih ada sisa kemarin kita tuangkan sini daripada saya yang gak terpakai kita pakai ini dulu bisa pakai terigu merek lain gak apa-apa bisa pakai yang kiluan bisa pakai cakra atau apa bisa semuanya yang penting tepung terigu bukan tepung berat atau tepung kanji setelah itu kita kasih penyisap rasa rasa ayam lagi satu saset kita masukkan sini biar ada rasa asinnya kita aduk sampai merata setelah merata kita ambil jamur kita masukkan sini masukkan masukkan ke tepung lagi masukkan ke dalam minyak panas oke kita tiriskan jamurnya kita masukkan ke dalam tepung jamurnya ini jamur ini tidak direbus cuma direndam sama bumbu saja setelah itu kita aduk nah ini kita aduk cara aduknya seperti ini nah yang penting terkena tepung jamur semuanya terkena tepung nah kita kasih capi seperti ini ini kan kalau sudah terkena tepung kita tiriskan kita ketekan nah ini hasilnya seperti ini jamur tiramnya nah ini kalau untuk dijual bisa langsung digoreng bisa direndam ya terserah sampai bisa satu celupan bisa ini celupan pertama dari marinasi basah ke tepung lalu kita rendam lagi disini ini biar lebih mekar tapi kadang-kadang kalau masih pemula kalau dijelup lagi tidak bisa cara ngaduknya bisa bantat bisa banyak rontokan tepung yang membuang ya jadi kalau lebih enaknya di langsung-langsung ke minyak panas tapi minyaknya kurang panas ini kita rendam di celupan air satu kali aja direndam sini langsung masuk tepung lagi setelah itu kita masukkan ke dalam minyak panas ya minyaknya kita nunggu sampai puan nas ya jangan ragu-ragu yang penting minyak puan nas baru dimasukkan ini tepungnya kurang kita tambahkan yang ini tadi kita buka ya ini buka buk banyak aja kita tambahkan lagi pencet rasa separuh aja karena tadi sudah dikasih ini separuh aja sedikit aja gak apa-apa karena tidak dimarinasi jamurnya ini sebentar kita nunggu minyak panas dulu sabar karena minyaknya belum panas ya tonton sampai selesai jangan di skip video hari ini nanti kita akan review rasanya jadi jamur crispy itu ada aneka rasa ada rasa baladu bisa dikasih baladu pedas manis sapi panggang baby semua rasa bisa dikasih baladu terus original bisa kalau original seperti ini aja di goreng tidak usah dikasih baladu itu namanya original nah ini minyak sudah panas kita masukkan kita tiriskan dulu jamurnya yang merendung ini nah ini kita tiriskan dulu sampai atus setelah atus kita masukkan ke dalam tepung nah ya setelah itu kita aduk nah ini kita bentuk crispy nah kita pisahkan jangan sampai kelet nah misalnya seperti ini dipisahkan diombyo-ombyo ini di 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 ya asik tahan berapa lama mas mau tahu crispy kalau ngurangnya sampai mau mateng bisa tahan sampai 5 jam sampai seminggu satu minggu lebih bisa kalau ngurangnya sampai ke dalam sampai garing dengan suhu minyak sedang pertama panas setelah itu sedang nah ini sudah jadi jamur crispy bikin mas mom silahkan dilihat hasilnya seperti ini wow sangat nanti kalau sudah matang kita videokan oke sudah kita masukkan dulu nah ini minyak sudah panas sekali sebentar kita arahkan ke dalam minyak kita masukkan jamur bis minyak nah kalau minyak sudah panas langsung naik ke atas jamurnya nah kita ketekkan ya kita ketek ini pelan-pelan nah ini jamur crispy jamur tiram crispy caranya sangat mudah resepnya juga sangat mudah silahkan bikin di rumah ya ini bisa buat temilan bisa buat ide usaha jualan jamur crispy di pinggir jalan pinjal kasih bumbu balado ini ini yang dicelup ya nanti yang kedua kita enggak celup yang kedua hasilnya apakah sama atau bisa apakah beda silahkan dilihat ini penempungan dua kali yang kedua nanti dari marinasi air langsung ke tepung langsung masuk ke minyak panas saja dicoba nanti hasilnya seperti apa apakah sama tebal crispy atau lebih bagus yang satu kali penjelupan ini yang dua kali penjelupan seperti ini wow crispy sekali bosku ya tonton sampai selesai video hari ini jamur crispy ala momo frog make jangan di skip ya oke ya udah di cut dulu nanti kalau sudah matang kita videokan lagi cikidot ini yang gorengan yang pertama alhamdulillah udah matang kita antas ya nah ini hasilnya sangat kelihatan crispy nanti kita akan review rasanya ya ini kita antas dulu setelah itu kita proses yang kedua pemberian yang kedua kita enggak celup ke air beda sama yang pertama ini tadi jadi langsung ya dari marinasi basah langsung ke tepung langsung ke dalam minyak panas silahkan dilihat sampai selesai jangan video hari ini semoga bermanfaat untuk para pemula yang mau buka usaha jamur crispy khususnya caranya seperti ini silahkan dibikin di rumah semoga video hari ini bermanfaat untuk penonton setia mas momon jangan lupa silahkan dibantu share nah ini ya mantep ini kita tiriskan dulu hasilnya sangat crispy sekali wow jamur crispy ala momon vlog nah ini kita kecilkan dulu kita lanjut langsung penggorengan yang kedua ini hasilnya wow sangat crispy sekali wow cantik ya nah ini kita geser ke kiri langsung kita praktek lagi yang kedua tadi ini dari marinasi basah langsung ke tepung kita tiriskan dulu masuk ke tepung ya setelah itu masuk ke minyak panas langsung jadi enggak direndam seperti yang pertama tadi ini beda ini yang lebih singkatnya lebih praktisnya ya jadi terserah sampen bisa pakai yang pertama bisa pakai yang kedua tergantung sampen ya kalau mas momon lebih baik pakai yang pertama lebih hemat tepung dan lebih singkat lebih cepat oke mas memakai yang kedua yang pertama tadi gimana itu buji coba itu kenapa ya itu biar tepungnya tebal tepungnya tipis cukup satu kali ini aja langsung masuk ke dalam minyak panas ini tepungnya tipis renyah yang dimakan jambur bukan jambur kalau yang pertama tadi banyak tepungnya daripada jamburnya nah sudah seperti ini aja caranya langsung kita masukkan ke dalam minyak panas oke sip masuk bengkan lagi di dalam minyaknya kita masukkan semuanya minyak panas langsung naik ke atas ini lebih renyah yang kedua ini beda sama yang pertama karena yang pertama penempungannya dua kali yang kedua satu kali lebih renyah ini nanti kalau tidak percaya kita akan dicoba bikin di rumah satu kali penempungan sama dua kali penempungan bedanya dirasakan sendiri renyah yang satu kali penempungan tapi tepungnya pikir kalau yang pertama tadi yang dua kali penempungan itu tepungnya tebal kandel saya kita tunggu sama matang dulu nanti kita matang kita tunjukkan lagi tering Chelsea lagi ini tipt crispy nya ini crispy asli jamur kalau ini ia jamur tapi banyak tepungnya oke, ditonton aja nanti reviewnya oke, jikidot ampun pak toyo, ini sudah mateng yang kedua penggurangan yang kedua pencelupan tidak dicelup cuma marinasi basah langsung ke tepung, penumpungan satu kali ini yang penumpungan satu kali itu yang penumpungan dua kali kita lihat, hasilnya apakah beda apakah sama kalau yang ini itu tipis tepungnya kalau yang pertama tadi agak tebal ya, kalau yang ini kita makan jamur linyus gitu, pure gitu ya ya, ini hasilnya seperti ini, silahkan dilihat silahkan disamakan sama yang pertama tadi, ini yang kedua ya hasilnya seperti ini, kita tiriskan dulu, ini yang pertama, kalau yang pertama itu agak tebal ini ada tepungnya agak tebal nah, kita akan dicip-icip rasanya, oke yaudah ikat dulu, jikidot nah, ini hasilnya ya kita sudah goreng tadi jamur tiram krispi atau jamur krispi ini yang penggoreng yang pertama tadi kita review rasanya yang pertama ini agak tebal ini dua kali penumpungan bismillahirrahmanirrahim daik kecil-deket dan siji bakat-deket aja hmm, mantap yur, matang-renyah sampai ke dalam empuk nggak badat ini coba penepungan yang satu kali semuanya tipis kecil penepungan satu kali ini senyap banget itu rasa kecelam ini lembut jamur asli ini mantap boleh apa-apa semoga video hari ini bermanfaat kalau penonton setia mas mau vlog me jika video hari ini bermanfaat silahkan dibantu share dan komen dan like dan subscribe oke cukup sekian dari saya apabila ada kurang lebih yang saya mohon maaf sebesar-besar saya wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati